Kalian tau jamur apa ini? Yang jawab jamur tiram selamat! Jawaban kamu betul! Jamur merupakan salah satu tanaman yang mengandung protein tinggi. Kandungan ini sangat dibutuhkan saat kita berpuasa. Supaya tubuh tetap segar dan bugar. Meski tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa jam. Anti lemas dan lesu deh pokoknya. Nah udah gitu jamur enak diolajar diapa saja. Bahkan bisa dibikin kecap. Kecap jamur tiram ini rasanya lebih gurih. Dan pastinya kandungan proteinnya juga tinggi. Makanya selalu ada di dapurnya ibu unyil. Selamat datang di kerjaan jamur. Ini dia ruangan untuk budidaya jamurnya. Jenis jamur memang banyak. Tapi jamur tiram lah yang lebih cocok digunakan untuk membuat kecap. Sebelum diolah jamurnya harus disobek-sobek dulu ya. Soalnya gak cuma diolah jadi kecap saja. Jamur-jamur ini bakal dibikin jadi keripik. Makanya ukurannya harus kecil-kecil. Dan semakin kecil ukurannya akan semakin cepat jamurnya matang saat diolah nanti. Haaah, untung ada Rivo yang bantuin nih. Jadi lebih cepat selesainya. Untuk membuat kecap itu, kita cuma pakai air kaldu jamurnya saja. Jadi supaya jamur tidak terbuang percuma, ibu Sri membuatnya jadi keripik. C'mon, lanjut kita cuci bersih dulu jamurnya. Sekarang waktunya rebus-rebus. Cukup 15 menit saja biar bakteri jahatnya mati. Proses ini juga bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan spora dan menghilangkan aroma khas pada jamur. Eh, tapi ini belum selesai ya. Rebusan jamur ini masih harus didiamkan semalaman alias difermentasi. Proses ini akan mengubah bentuk bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat dengan bantuan mikroorganisme yang baik. Nah, mendiamkan air rebusan jamur semalaman seperti ini akan menghasilkan ekstrak jamur tiram yang gurih. Untuk mendapatkan sari atau ekstrak jamur, kita peras jamur sampai kandungan airnya tinggal sedikit. Nah, untuk membuat kecap, kita siapkan dulu nih bahan-bahannya. Eh, silakan catat ya. Siapa tahu pengen bikin juga di rumah, sembari ngabung burit. Terima kasih. 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 Terima kasih.